Tujuan AKM Dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting yaitu kurikulum, apa yang diharapkan akan dicapai, kemudian pembelajaran, bagaimana mencapai, dan asesmen, yaitu apa yang sudah dicapai. Asesmen dilakukan untuk mendapat informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar-mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Definisi pembelajaran Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran proses untuk membantu peserta didik agar belajar dengan baik. Dan belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Pada asesmen kompetensi minimum, itu untuk memperbaiki kinerja tatuan penindikan dengan cara menganalisa hasil asesmen terhadap sampling peserta didiknya, Kemudian peserta didik yang dipilih secara acak, sehan sekolah hanya bersifat pasif, dan asesmen meliputi aspek literasi, numerasi, dan karakter. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional Yaitu, berasal dari program penilaian pelajar internasional atau biasanya sedikit dengan PISA adalah penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan 3 tahunan Untuk memuji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun Tujuan dari studi PISA ini adalah untuk memuji dan membandingkan prestasi anak-anak sekolah di seluruh dunia Dengan maksud untuk meningkatkan metode-metode pendidikan dan hasil Asesmen kompetensi minimum atau disingkat dengan AKM Kata minimum mengacu pada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM AKM mengukur keterampilan dasar yaitu literasi dan numerasi Kemampuan bernalar tentang teks dan angka Kemampuan kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu turning progression AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 Dan tidak melaporkan hasil individu siswa Namun laporan asli grad yang berfokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu Bukan komparasi antar kelompok Jenis AKM numerasi literasi Pertama AKM nasional dengan sampel kelas 5, 8, dan 11 Mengukur kinerja temutus sekolah Dan mengupakan administrasi yang secara tersandar Dua, AKM kelas dimulai dari awal SD sampai akhir SMA Mengukur hasil belajar siswa Penilaian formatif alat untuk teach at the right level Administrasi yang tidak tersandar Kemudian ketiga, AKM sertifikasi yang diikuti oleh kelas 12 Mengukur hasil belajar siswa dan administrasinya tersandar Mutu diukur dengan instrumen Komponen asesmen nasional yaitu Asesmen kompetensi minimum Mengukur literasi, membaca, dan numerasi Di mana sampelnya adalah siswa Kemudian survei karakter Mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai Sebagai hasil belajar non-kognitif Aspek yang terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila Sampel yang diukur adalah siswa Kemudian survei lingkungan belajar Mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah Yang menunjang pembelajaran Aspek terpilih dan model sekolah efektif Di mana sampel yang diukur adalah siswa, guru, dan kepala sekolah Asesmen nasional dilaksanakan selama 2 hari Di mana hari pertama untuk jenjang sempeh yaitu Tes literasi selama 90 menit kemudian survei karakter 30 menit Hari kedua yaitu tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit Dan untuk tes literasi serta tes numerasi Soal yang diberikan diperkirakan banyak 36 soal Komponen AKM yaitu literasi membaca Terdiri dari konten yaitu teks informasi dan teks sastra Kemudian proses kognitifnya yaitu menemukan informasi Interpretasi dan integrasi Evaluasi dan refleksi Serta konteksnya yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik Untuk numerasi kontennya adalah Bilangan, pengukuran, dan geometri Data, dan aljabar Proses kognitif yaitu pemahaman aplikasi dan penalaran Konteks, personal, sosial, kultural, dan saintifik Bentuk soal yaitu objektif Bisa pilihan ganda dengan satu jawabannya benar Kemudian pilihan ganda kompleks Jawaban benar lebih dari satu Menjodohkan Isian singkat Angka nama benda yang sudah fix Dan non-objektif yaitu efek Terima kasih telah menonton!